Pemirsa sebuah perusahaan akan sukses jika komunikasi antara pemimpin dengan karyawannya berjalan lancar. Pemimpin perusahaan harus memberi arahan agar tujuan keberhasilan sebuah perusahaan dapat tercapai. Dan hal ini terungkap dalam manajer forum ke-26 MNC Group yang baru-baru ini diselenggarakan di Jakarta. Apresiasi pun diberikan kepada karyawan yang berhasil membuktikan kerja kerasnya dalam mendorong kemajuan untuk MNC Group. Kesuksesan suatu perusahaan tidak lepas dari peran seorang pemimpin dalam menunjukkan arah tujuan keberhasilan. Berkaca poin tersebut, CEO MNC Group Haritan Usudibio menekankan pentingnya kerjasama kepada seluruh unit bisnis MNC Group. Pesan ini disampaikan di hadapan jajaran manajer MNC Group dalam manajer forum ke-26 di Auditorium MNC Tower, Jakarta Pusat, Jumat petang. Dengan menjaga timbuk itu komunikasikan lancar. Dari situ secara nggak langsung juga mempersiapkan kader berikutnya. Kalau komunikasi kita dengan bawaan kita lancar, bawaan itu akan bisa melihat, mencontoh apa yang baik dari atasannya. Saya yakin kita mampu mengembangkan sesuatu yang baik dan berkembang bisa menjadi cukup, inilah bisa berkompetisi termasuk di dunia internasional nanti. Pada kesempatan yang sama, HT juga memberikan penghargaan kepada karyawan terbaik. Harapannya akan memotivasi untuk terus kreatif dan inovatif. Untuk memperkaya pengetahuan seputar perkembangan bisnis dan ekonomi global, jajaran manajer mendapatkan materi khusus dari Anton Hagunawan selaku Chief Economist Mandiri TBK dan Mr. Aravin Venugopal selaku Vice President of Media Partners Asia. Kita bisa memberikan semacam benchmarking, standardisasi, dan insentif sistem yang harusnya bisa merangsang karyawan untuk lebih berprestasi, lebih baik, dan bukan tidak mungkin muncul ide-ide kreatif, saling bersaing secara sehat. Dengan adanya manajer forum ke-26 ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan yang positif bagi lini bisnis MNC Group. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.